Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah ide kreatif yang sangat bermanfaat dari pipa peralun bekas Saya yakin ide kali ini akan sangat berguna dalam kehidupan kita Oke, langsung saja kita buat alatnya teman-teman, biar teman-teman bisa melihat hasilnya dan teman-teman langsung nanti bisa mencobanya di rumah Oke, langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah pipa peralun bekas Ini untuk ukurannya setengah inch ya teman-teman, dan untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan teman-teman Dan untuk proses selanjutnya, kita kasih tanda dengan jarak 5 cm seperti ini 5 cm, 5 cm seperti ini teman-teman Dan untuk tandanya, kita akan lubangi teman-teman Kita akan lubangi menggunakan sebuah solder Terima kasih telah menonton! Oke, setelah semuanya lubang seperti ini teman-teman, kita tinggal rapikan Oke, dirasa sudah rapi seperti ini teman-teman, teman-teman bisa menyiapkan sebuah potongan pipa peralun lagi seperti ini Nah, kita bengkokkan seperti ini teman-teman, dan kita kasih baut morse seperti ini Lalu kita tinggal pasang pada lubang yang sudah kita siapkan Langsung saja kita pasang teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, setelah saya pasang hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Dan untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan juga Dua buah dari potongan pipa peralun yang berbentuk seperti ini Nah, kita tinggal pasang untuk bagian tengahnya seperti ini teman-teman Oke, seperti ini teman-teman, setelah saya pasang hasilnya seperti ini Oke, untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan lagi Dua buah bengkokan pipa peralun seperti ini teman-teman Kita pasang untuk bagian pinggirnya seperti ini teman-teman Nah, kira-kira seperti ini teman-teman Langsung saja kita lem untuk bagian dininya Oke teman-teman, setelah saya lem untuk bagian pinggirnya Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman, ini sudah dilem Jadi ini sudah sangat kokoh sekali ya teman-teman Dan alat ini sudah jadi teman-teman Dan sudah siap untuk kita gunakan Dan teman-teman bisa pasang alat ini di dapur teman-teman Biar dapur teman-teman terlihat lebih rapi dengan alat ini Untuk pemasangannya, kita tinggal tancapkan dua buah paku Bagian sini Dan bagian sini kita tempelkan di tembok dapur kita Oke langsung saja kita pasang alat ini teman-teman Biar teman-teman langsung bisa melihat hasilnya Oke teman-teman, setelah saya pasang di tembok saya di dapur Hasilnya seperti ini teman-teman Mantap, luar biasa ya teman-teman Tualatnya seperti ini Kita cuma bermulakan dari pipa peraluron bekas saja teman-teman Kita bisa membuat alat yang sangat bermanfaat seperti ini teman-teman Dan untuk fungsi alat ini teman-teman Teman-teman bisa menggantung sebuah peralur tahan dapur kita Contohnya seperti ini teman-teman Nah seperti ini Kita bisa gantung seperti ini teman-teman Mantap, luar biasa ya teman-teman Dan juga kita bisa menggantung sebuah sutil seperti ini Luar biasa ya teman-teman Kita bisa juga menggantung seperti ini Mantap teman-teman Nah seperti ini Sangat mantap sekali ya teman-teman Dan untuk banggaan tengahnya ini teman-teman Teman-teman bisa menaruh sebuah sendok Contohnya seperti ini Nah Luar biasa teman-teman Nah seperti ini Sangat mantap sekali teman-teman Multifungsi ya teman-teman Seperti ini untuk asinnya Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman Tentunya dengan cara ini Bikin dapur kita lebih rapi teman-teman Mantap, luar biasa teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlong Channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Terus dukung channel ini Dengan cara bantu tekan tombol like-nya yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan Ketika channel Kehlong ini menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman Sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton